Halo penyimpat film, balik lagi bersama saya, hari ini Movie Time di ruang film, ya masuk, silahkan. Oke, kali ini saya habis menonton film Minion, Desmicable Mi 4 bersama Lucky. Oke, kali ini saya akan review sedikit tentang film Minion, yang dimana kali ini si Gru itu anaknya diculik oleh salah satu karakter yang sebuah buyutan dia sejak kecil, yaitu adalah Maxim, si serangga. Kalau gue sendiri sih ngasih pendapat ini film bagus banget ya, cocok ditonton keluarga karena menyenangkan banget dan fun gitu. Ceritanya ringan dan karakternya lucu-lucu ya, maksud di sini ada Mega Minion. Mega Minion ini karakternya diubah ya, Minion versi superhero, wih keren, dengan kekuatannya berbagai macam bentuk. Gue sih suka ya sama film ini, dan gue kasih penilaian sekitar 6,5 lah ya dari 10, karena cukup menghibur dan menyerangkan untuk anak-anak. Penapat Lucky. Seperti Minion-Minion sebelumnya ya, tapi itu apa ya, unik. Pokoknya itu bisa berbagai macam-macam. Superhero sekarang? Keren. Itu ya batu ya, pesan batu sih. Keren ya? Kasih penilaian berapa nih? Penilaian dari 10, sangat terhibur ya Lucky ya. Oke, langsung saja meluncur ke bioskop Minion. That's me, Cable, me. 4 ya? Yang keempat ya? 4. Dibikin Mega Minion. Universe. Jadi nanti si superheronya itu bakal dilanjut terus, dan bakal seru banget petualangan-petualangan lainnya. Jadi kita makan mie ayam dulu. Asik nih pokoknya nih. Wih, mie ayam loh. Ini mah bukan mie ayam ini. Indomie, Indomie Double Plus Paso. Oke ya. Oke. Jangan lupa subscribe, dan tonton video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk kita menunjukkan ke bioskop Minion. Enjoy movie ever. Terima kasih sudah menonton.